jadi hirukurino dan merkuri itu merupakan narkoba kulit jadi kalau diberhentikan itu menyebabkan ketergantungan dan efeknya sangat buruk sekali buat kulit wajah kita jadi simak terus ya video dan penjelasannya oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Putriku kembali lagi di channel YouTube saya so di video kali ini saya mau dibahas tentang apa yaitu hidroquinone dan apa itu merkuri dan efek-efek yang kalau kita pakai dari hidroquinone dan merkuri itu kayak gimana jadi langsung aja ya buat dan buat kalian yang baru mampir jangan lupa support selalu channel YouTube saya dengan cara like ya subscribe comment dan sebalik ke sosial media kalian Oke jadi langsung aja kita ke pembahasan dari hidroquinone dan merkuri Oke cekidot Oke guys jadi disini saya mau ngebahas tentang hidroquinone dan merkuri jadi yang pertama itu adalah hidroquinone hidroquinone itu merupakan obat yang mengatasi bercak gelap pada kulit yang akibat dari penumpukan melanin atau hipermentasi biasanya itu hipermentasi itu contohnya itu adalah flek hitam flek hitam yang udah lama gitu ya Oke seperti ini mungkin itu udah lama flek hitamnya dan kalau hidroquinone itu itu merupakan obat yang dihanyi yang harus ada resep dari dokter ya jadi hidroquinone itu harus ada resep dari dokter tapi hidroquinone juga nggak boleh dalam jangka waktu panjang ataupun lama jadi hidroquinone itu biasanya itu digunakan paling paling lama itu adalah tiga bulan jadi kalau seandainya kita pakai hidroquinone itu lama atau jangka panjang lama itu akan mengakibatkan efeknya itu yang makin parah jadi kulitnya itu bukannya makin membaik malah makin memerah melepuh sehingga kebakar kulitnya itu dan tidak itu aja juga bahkan yang tadi awalnya itu mau menghilangkan flek hitam tapi jika dipakai jangka waktu panjang itu maka flek hitamnya itu makin menggelap dan makin banyak sekali dan pokoknya makin banyak lah fleknya gitu ya dan itu efek samping dari pemakaian hidroquinone itu juga bisa menimbulkan yang namanya itu dan juga bisa menimbulkan kegangguan dengan gangguan yang namanya bisa menyebabkan jangka panjang dan juga bisa menyebabkan jangka panjang yang namanya kekurangan hidroquinone itu pada ibu hamil itu bisa menyebabkan jangka panjang itu keguguran ataupun bisa kena ke anaknya nanti kalau usahanya lahir ya oke jadi itu dia hidroquinone dan kalau merkuri itu sendiri adalah merkuri itu merupakan logam berat atau air raksa yang cara kerjanya itu mempengaruhi enzim triconase dalam menghambat tirosid sehingga pembentukan melanin tidak terjadi sehingga kulit itu menjadi lebih cerah menjadi lebih cepat putihnya gitu ya jadi mungkin kalau yang pakai merkuri itu mungkin wajahnya itu lebih cepat proses pemutihannya mungkin bisa jadi itu seminggu udah langsung kelihatan putih glowing cerah gitu kalau pemakaian dari merkuri itu sendiri efeknya jika dipakai terus menerusan akan menimbulkan pigmentasi permanen jadi kalau seandainya kita pakai merkuri itu selama bertahun-tahun emang awalnya itu kulit kita itu awalnya itu bersih cerah putih glowing tapi kalau seandainya kita pakai selama bertahun-tahun akan terjadi jika diberhentikan itu malah makin parah mungkin efeknya itu salah satunya itu mungkin efeknya beda-beda ya salah satunya itu mungkin jerawatannya makin banyak terus wajahnya makin kusam dan pernapasannya itu lebih sesak gitu sesak nafasnya terus penglihatannya berkurang rabun sakit perut mual-mual gitu ya jadi dan efeknya selain itu juga bisa menyebabkan kanker kulit ataupun juga gagal ginjal pokoknya itu dia efek dari pemakaian merkuri itu soalnya merkuri itu tidak dihancurkan untuk dalam kosmetik jadi mungkin kalau yang kosmetiknya sudah bepong sudah aman itu tidak ada yang namanya hidroquinone ataupun merkuri itu sendiri karena dari efek dari jangka pemakaian merkuri dan hidroquinone itu tidak dihancurkan dalam kosmetik yang aman ataupun bekom karena itu mengakibatkan efek sampingnya itu buruk sekali jadi mungkin kesimpulan saya tentang hidroquinone dan merkuri itu menurut saya itu hidroquinone dan merkuri itu merupakan narkoba kulit gitu ya jadi mungkin kalian pernah mendengar suatu narkoba gitu ya kalau seandainya kita pakai narkoba awalnya itu seseorang itu memakai narkoba itu coba-coba contohnya ya awalnya itu coba-coba dan makin lama kelamaan dia itu makin keenakan terus dosisnya itu pingin nambah lagi dan pingin nambah lagi dan seperti itu dan kalau seandainya orang pemakaian narkoba itu diberhentikan maka efeknya itu merupakan efek ketergantungan dan susah gitu untuk dilepaskan namanya dosisnya itu tinggi susah untuk dilepaskan dari efek ketergantungan tersebut dan efeknya itu mungkin bisa dilihat kalian tahu orang yang pakai narkoba kalau seandainya diberhentikan maka efek dari pemakaian mereka itu berbeda-beda ya mungkin ada yang kalau diberhentikan itu mereka itu merasa kayak stress terus depresi terus kejang-kejang badannya terus mulutnya berbuih berbusa gitu ya jadi itu dia sama sama dengan halnya merkuri dan hidroquinol jika kalau diberhentikan maka efek dari hidroquinol dan merkuri itu efeknya itu ya itu mungkin matanya itu penggiatan itu berkurang terus sesak pada napasnya hatinya gangguan pada hatinya bisa menyebabkan gangguan ginjal ataupun kanker ya itu efek itu ya kayak gitu bisa juga menyebabkan stress dan depresi juga dari efek dari hidroquinol dan merkuri tersebut emang awal-awal pemakaian dari hidroquinol dan merkuri itu awal-awalnya itu dipakai itu bagus banget dalam seminggu aja juga udah keliatan udah hilang flagnya udah kulit kusamnya juga udah hilang kulitnya itu udah lebih cerah cepat glowingnya cepat putihnya dan yang pasti putihnya itu putih kinclong gitu ya putih kayak mengkilat lah gitu nggak kayak putih sehat tapi jika diberhentikan dari pemakaian yang namanya hidroquinol dan merkuri itu itu efeknya makin lebih parah dan wajahnya itu mungkin lebih hancur gitu ya jerawatnya lebih banyak flag hitam yang lebih menumpuk bukannya makin membaik malah flagnya itu makin menumpuk nah seperti sama halnya itu dengan yang video yang ini itu efek dari merkuri itu hidroquinol dan merkuri itu sendiri itu memberikan efeknya itu udah luar biasa banyak banget udah parah banget gitu ya jadi makin lama makin ketergantungan sehingga menimbulkan efek merkuri dan hidroquinolnya itu seperti itu itu flagnya itu makin banyak terus wajahnya itu kayak lebih lebih gelap dan flagnya banyak dan jika kalau saat ini kita berhentikan contoh misalnya si korban merkuri ini berhenti pakai merkuri terus dia berhenti dari merkuri itu memakai skincare yang aman terus si korban merkuri itu otomatis gak langsung wajahnya itu langsung putih mulus ataupun bersih sehat gitu ya enggak karena dia setelah berhenti dari merkuri dia memutuskan untuk pakai produk yang namanya bepong dan itu kulit wajahnya itu akan mengalami yang namanya purging jadi purging itu merupakan detoks ataupun racun-racun yang ada dalam tubuh dia ataupun kulit wajahnya itu akan keluar akibat dari skincare yang sebelumnya jadi racun-racun yang dari skincare yang hidroquinone ataupun merkuri itu akan keluar karena terlalu lama gitu pakai skincare yang beracun jadi detoks-detoksnya itu keluar dan prosesnya itu banyak banget biasanya itu purgingnya itu kalau skincare-nya itu mengandung racun yang sangat banyak itu biasanya itu kurang lebih paling cepat menurut saya itu satu bulan karena kemarin juga saya pernah mengalami yang namanya purging jadi di video yang ini eh di gambar ini dan di video yang ini juga saya pernah mengalami yang namanya purging jadi dulunya itu kan saya pakai skincare yang mengandung merkuri terus saya memutuskan untuk memakai skincare yang aman otomatis saya mengalami yang namanya purging ataupun pembersihan pembersihan dari detoks-detoks atau pembersihan dari racun-racun yang ada di skincare sebelumnya jadi dulu saya mengalami purging itu kurang lebih satu bulan lebih saya mengalami purging dan itu setelah mengalami purging udah mudahan wajah saya itu kembali bersih lagi gitu ya karena racun-racun yang ada di skincare sebelumnya itu dikeluarin dikeluarin semua terus setelah itu wajah saya kembali lebih sehat lagi walaupun mungkin gak secepat itu gitu jadi pokoknya menurut saya buat kalian semuanya wanita di luar sana harus pintar-pintar dan harus teliti dalam pemilihan skincare untuk wajah kalian jangan asal-asalan karena skincare nya itu cepat pemutihannya ataupun cepat bikin cerak bikin cepat bikin glowing dan yang pastinya itu harganya itu mungkin karena murah jadi kalian memutuskan untuk pakai yang itu jadi menurut saya pilihlah skincare yang yang sudah aman halal dan pastinya sudah bepom dan pilih juga sesuai jenis kulit wajah kalian sesuai masalah yang ada pada kulit wajah kalian gitu ya jadi jangan asal-asalan pakai karena efek kedepannya itu gitu jadi harus dipikirkan efek kedepannya itu ya seperti ini apalagi kalau seandainya wanita gitu ya otomatis kalau seandainya lagi pemakaian efek dari merkuri tersebut janinnya itu akan pasti tumbuh kembang janinnya itu pasti bermasalah gitu ya kalau pun mungkin gak saat ini kedepannya juga tumbuh kembang si anaknya itu mungkin akan mengalami suatu masalah gitu jadi pokoknya pilihlah buat wanita di luar sana harus pintar-pintar dalam pemilihan skincare yang tepat dan yang pastinya sudah aman juga ya jadi itu dia tentang penjelasan hidrokuinon dan merkuri dan itu menurut pengalaman pribadi saya dan pengetahuan saya jika mungkin ada yang salah dari perkataan saya mohon maaf dan buat kalian yang selalu support channel youtube saya terima kasih banget dan mungkin buat kalian yang baru mampir di channel youtube saya jangan lupa juga like-nya subscribe dan sebari ke social media kalian saling berbagi ke teman kalian semoga video-video saya ini bermanfaat buat kalian semua khususnya juga buat wanita yang mungkin apa ya ingin tahu skincare yang aman buat kalian pakai dan cara pemilihan skincare yang tepat buat kalian itu seperti apa gitu ya jadi saya buat video ini hanyalah untuk sharing kepada wanita-wanita di sana dan yang pastinya saya buat video ini karena itu merupakan pengalaman pribadi saya tentang salah satu korban skincare merkuri yang pernah saya pakai sebelumnya karena itu emang bener-bener hancur banget wajahnya karena dari pemakaian merkuri tersebut awalnya emang bersih terus putih gitu ya tapi jika diberhentikan itu mak malah makin parah makin hancur pokoknya buat kalian wanita di luar sana harus hati-hati dalam pemilihan skincare harusnya udah aman halal dan bepom dan lihat juga dari produknya apakah mungkin produk tersebut itu warnanya mencolok yang ciri-ciri dari kosmetik merkuri kita harus berhati-hati ya itu dia video saya hari ini tunggu video saya selanjutnya ya jangan lupa juga super selalu channel youtube saya oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye